Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi analisa saham Antam atau Aneka Tambang yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2023 tanggal 3 Mei. Hari ini tanggal 7 Mei, hari Minggu, terakhir bursa buka hari Jumat. Harganya turun cukup dalam 4,23% ke 2040. Di video sebelumnya saya rilis tanggal 29 Maret 2023. Ini adalah kinerja harga sahamnya, kalau kita lihat jangka panjang ini memang bagus ya, naik. Kemudian untuk 1 tahun kebelakang ini memang masih negatif, ada yang positif, ada yang negatif, namun kebanyakan masih negatif kalau teman-teman belinya 1 tahun terakhir. Harga tertinggi setahun terakhir pernah Rp2.670 dan terendahnya Rp1.535. Jadi harga saat ini kira-kira ada di tengah-tengah gitu teman-teman ya. Nah seperti biasa, nanti kita akan membahas analisa saham antam ini dari 4 analisa yang pertama dari fundamental perusahaan ya, gambaran umum dan kinerjanya secara umum seperti apa akan diupdate di kuartal 1 2023. Kemudian dari seasonality kita akan update lagi ya, biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini berpotensi naik atau turun. Dari analisa bandarmologi nanti kita akan lihat perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, update dari April ke April dan di bulan Mei ini. Kemudian nanti dari analisa teknikal kita akan review analisa teknikal yang sudah dibahas tanggal 29 Maret 2023 dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana lagi. Oke, seperti biasa, Aneka Tambang ini perusahaan, mestinya teman-teman sudah banyak tahu ya, di bidang pertambangan dan pengelolaan dan pemasaran mineral alam. Ya, ini sudah listing 97, harga IPO-nya 1.400, pernah stok split satu kali, sehingga kalau teman-teman beli pada saat IPO dan nggak diapak-apain sampai hari ini, maka nilainya sudah mencapai 2.550% dari harga IPO-nya. Nah, ini teman-teman ya, kira-kira bisnisnya Antam, teman-teman, ada nikel dari hulu, hilir, dan menghasilkan produk hilir. Ya, ada nikel, emas, dan bauksid, teman-teman ya, ada alumina, emas, sama feronikel, ini adalah produk hilirnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 2023, pendapatan atau penjualan Antam ini didominasi oleh emas, teman-teman ya, 62,7% itu emas, dan biji nikel 17,1% ini antara dua terbesar, yang lainnya ini kecil-kecil, jadi tidak akan berpengaruh banyak. Ya, kita akan membahas dua harga komunitas ini, teman-teman ya, karena ini dua terbesar yang mempengaruhi kinerja perusahaan ini. Nah, kalau kita lihat harga emas kemarin sempat naik cukup tinggi ya, sekarang turun lagi, ya, ke 2016, ya, USD per Troy-Ons, ya, ini tepat berada di Resisten ya, dulu 2020 sempat naik tinggi, kemudian turun lagi, kemudian 2022 ini waktu perang, ya, perang Rusia-Ukraina sempat naik tinggi juga, ya, sama seperti ini, turun lagi, dan ini naik lagi, teman-teman ya, ini ada isu, mau, isu bank yang mau kolaps di Amerika sana lah, kira-kira Amerika mau gagal bayar hutang, kira-kira, jadi emas naik lagi, teman-teman ya, kalau misalnya nggak jadi, ya, kemungkinan akan seperti ini turun lagi, ya, turun lagi, ya. Oke, ini harga emas ya, sedang tinggi-tingginya di kuartal 1, sebenarnya kalau kita bandingkan, ini ranging aja, teman-teman, dari tahun 2020 sampai sekarang ini, harganya ranging di antara 1.600 sampai 2020, ya, di sini, teman-teman, ya. Untuk harganikal sendiri, ini cenderung naik, ya, dari tahun ke tahun, ini sempat 2022 anomali loncat tinggi waktu perang Rusia, ya, namun ini sudah kembali normal, namun ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 2021, ya, masih lebih tinggi, teman-teman, ya, jadi ini berpengaruh juga ke kinerja dari Antam. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya, teman-teman, ya, kalau kita lihat pendapatannya pastinya akan naik, karena tadi kita lihat harga emas semester 1 juga naik, ya, meski pusda ranging di kuartal 1 itu masih dalam posisi yang atas, teman-teman, ya, mendekati resistensinya. Kemudian laba kotornya juga ini mencetak rekor baru, laba usaha rekor baru dan laba bersih rekor baru di kuartal 1 2023, jadi ini memiliki potensi yang sangat bagus dari sisi fundamental. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, ya, beban pokok penjualnya menurun karena tadi harga komoditasnya naik, ya, secara otomatis beban pokok penjualnya akan menurun. Untuk beban usahnya sendiri ini malah naik, ya, 8,1% dari total pendapatan. Dan kalau kita lihat laba bersihnya, ini naik, ya, sekarang dari sejak 2022 ke 2023 sudah double digit, teman-teman, dari total pendapatan yang sebelumnya hanya 1 digit, bahkan 2020 sempat merugi, ya, di kuartal 1. Nah, ini adalah laporan keuangan kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022, naik 18,9% pendapatannya, penjualannya. Kemudian laba kotornya naik 16,4%, laba usahnya juga naik 18,1%, laba bersihnya naik 13,5%, jadi 1,6 triliun. Untuk valuasinya sendiri, saat video ini dibuat, price to book value-nya di ada di 1,94 dan pair-nya di 7,37. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, di historical-nya, ya, ini sedang di atas rata-rata, teman-teman, ya, di atas rata-rata PPV-nya antam, teman-teman, ya, sudah naik harganya. Kemudian untuk PI ratio-nya ini sedang di bawah, ya, karena tadi harganya belum bergerak kemana-mana, sementara kinerja perusahaannya naik, ya, harganya masih sama dengan waktu saya upload video di tanggal bulan Maret itu, teman-teman, ya. Untuk ROE-nya ini 15,86%, namun kita bayarnya di PPV 1,94, sehingga earning yield-nya kita hanya 8,20%, jadi ini terbilang mahal, karena di bawah 10%. Untuk dividen sendiri, ini tidak rutin bagi dividen, ya, namun biasanya bagi dividen, ya, ini tidak rutin, di tahun 2015, 2016, 2017, ini bolong, teman-teman, ya. Namun hanya itu saja, yang lainnya ini bagi dividen. Kemudian yield terakhir 1,90, dan kalau kita lihat di sini, teman-teman, ya, sudah close, ya, IPS ini sudah dibahas juga di video yang sebelumnya, dan tidak jauh beda. Saya memprediksi yield, apa, DPR-nya tetap 50%, yaitu bagi setengahnya, kira-kira 79,5, kalau dibagi dengan harga saat ini, ya dapatnya 3,9%, ya, biasanya kira-kira akan muncul di bulan Juni, teman-teman, ya, karena RUPS-nya nanti 15 Juni, ya, RUPS-nya 15 Juni, jadi kemungkinan ya, Juni juga nanti akan ada dividen, ya, dan untuk 2023 ini sendiri, ini kuartal 1 mencapai IPS tertingginya sejak 2020, sehingga annualized IPS-nya ini lebih tinggi, ya, daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, kalau dari analisasi seneliti, teman-teman, ya, kalau kita lihat bulan Mei ini, malah cenderungnya memang turun, ya, dan ini juga sudah turun 2,86%, bulan Juni juga turun, ya, 40%, nanti bulan Juli naik, ya, jadi kemungkinan ya, kalau melihat di historical ini, kemungkinan bulan Juli naik, ya, bisa jadi nanti come date-nya bulan Juli, teman-teman, ya, dividen, teman-teman, ya, kalau kita lihat di sini, ternyata enggak, ya, bulan Juni, ya, banyakan Mei Juni, ya, malah, namun ini harganya malah naik di bulan Juli, teman-teman, ya, kebanyakannya, dan bulan Agustus untuk seasonality-nya. Untuk dari analisa bandarmologinya, ini PT. Inalum menguasai 65%, ya, masyarakat 35%, ini ada direksi 1, namun enggak cukup banyak, ya, cuma 6.000. Untuk jumlah pemegang sahamnya, kalau kita lihat ini berkurang, ya, jadi ini bagus, dari yang November 214, ini berkurang, sempat nambah 10.000-10.000, namun di April ini berkurang. Kalau kita lihat di sini, investor asing partisipasinya tidak cukup, besar, rata-rata hanya 23, namun kalau kita lihat di kuartal, kuartal 2, ini cukup besar, ya, 32,6% ya, meningkat, dan kalau kita lihat, ini sedang mengakumulasi dari kuartal 4, 2022, kuartal 1, kuartal 2, ini juga sedang mengakumulasi, ya, Januari cukup besar, dan di bulan pertama di kuartal tersebut, itu ternyata akumulasinya cukup besar, ya, 2,4 juta lot, dan April 2,5 juta lot, ya, dan ini meningkat, teman-teman, ya, untuk partisipasi asingnya. Nah, ini adalah secara detail, teman-teman, dari bulan April 2022 ke bulan April 2023, bagaimana saham ini berpindah tangan selama setahun terakhir. kalau kita lihat, ya, investor asing ini secara overall menambah kepemilikannya 2,37% setahun terakhir, dan itu menambahnya di akhir-akhir, ya, teman-teman, ya, kalau kita lihat, ya, sempat buang, sempat dibawah, nggak kapan-kapan, terus ini beli, dan ini beli lagi, ya, baru di bulan April kemarin penambahnya cukup banyak, ya, ini, ya, teman-teman, ya, di April, ya, nambahnya cukup banyak, 2,5 juta lot, ya, dan untuk lokalnya sendiri, ternyata ada yang buang barang, teman-teman, ya, kalau kita lihat di sini, reksadana lagi mau buang barangnya, ya, sudah buang hampir separuh, teman-teman, ya, dari 10,9, sisa 6,51%, ya, apakah ini akan menghabiskan barangnya, kita nggak ngerti. Kemudian yang terbesar kedua yang lagi buang adalah insurance, jadi ada asuransi lokal yang sedang buang barangnya juga, dan yang menampung adalah investor asing, dan ada investor retail lokal kita juga turut penampung, meskipun ini menampungnya sebenarnya di April tahun lalu, ya, April tahun lalu ini agresif naik terus, nah, ini mulai cenderung turun sebenarnya, ya, dari April, Mei, Juni, Juli, jadi Juli itu sudah cenderung turun, teman-teman, ya, namun secara overall memang kalau kita lihatnya dari April ke April, tetap ini sedang membeli, ya, investor retail lokal kita, ya, tapi kalau kita lihat juga, di sini sudah mulai berkurang, ya, jumlahnya, sudah mulai berkurang, dan di sini kalau kita lihat grafiknya, antara air-terair ini juga mulai berkurang, ya, jadi kesimpulannya ini sedang diakumulasi, gitu, teman-teman, ya, sedang diakumulasi oleh investor asing, meskipun investor asing tadi ini belum mendominasi, ya, belum mendominasi, belum di atas 50% ke pemilikannya, kalau kita lihat paling besar masih tetap di investor retail lokal, ya, 34% ya, teman-teman, ya, paling besar ke pemilikannya, kalau dari sini, kita sedang lihat di sini akumulasi asing, namun di sini kalau kita lihat ada dua pemain besar yang sedang buang barangnya secara rutin, nah, untuk bulan Mei sendiri, kalau kita lihat di sini terlihat sedang netral, teman-teman, ya, sedang netral, nggak terlihat jual atau beli, nggak terlihat sedang akumulasi atau sedang distribusi, belum terlihat, ya, belum nampak, harganya juga naik, kemudian turun lagi, ya, ke 2020, 2040, ya, harganya nggak kemana-mana, nih, saya twist aja, nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 29 Maret 2023, ya, pada saat itu harganya 2080, saya waktu itu prediksinya dia akan naik ke 2410, kemudian dia akan turun lagi ke 2080, ya, ternyata analisa saya itu salah, ya, teman-teman, ya, harganya ternyata nggak kemana-mana, jadi cuma di sideways aja di sini, ya, harganya sideways aja, 2080, ya, naik turun di sini-sini-sini aja, sekarang 2040, ya, harganya nggak kemana-mana, dan kalau kita lihat di sini juga, likuiditasnya menurun, ya, dari yang sebelumnya ada 173, sekarang tinggal 124, ya, nah, kira-kira sahamnya akan kemana lagi, teman-teman, ya, ya, kalau kita lihat tadi, ya, di bulan Mei ini juga sedang tidak ada terjadi apa-apa, ya, sedang netral, kita belum tahu akumulasi atau distribusi, ya, kalau kita lihat dari kinerjanya juga meningkat, kemungkinan ini akan diakumulasi asing di harga bawah, investor asing mulai meningkat, partisipasinya di saham ini, jadi, kalau misalnya investor asing masih tetap pengen mengakumulasi di harga bawah, ya, kemungkinan, ya, saya akan revisi kemarin naik turun, ini kemungkinan akan turun dulu, teman-teman, ya, dia akan turun dulu, ya, akan turun dulu ke sini, kemudian dia baru akan naik, ya, ya, harapannya di sini ketika harga turun, investor retail bukan malah beli, ya, kalau investor retail lepas barangnya di sini, ya, lepas barangnya, dan investor asing berhasil menguasai supply, ya, tentu saja harganya bisa naik ke depannya, teman-teman, namun kalau investor retail begitu harga turun, malah menambah terus ke pemilikannya, ya, akan sulit, ya, harganya akan sideways terlalu lama nanti, teman-teman. Oke, terakhir, kita akan masuk ke resumnya, ya, untuk fundamental, kinerja jangka panjangnya naik, tadi, teman-teman, ya, pecah rekor lagi di kuartal 1, 2023, kinerja jangka panjangnya juga naik, valuasi masih terbilang mahal, karena earning yieldnya di bawah 10%, tidak rugi bagi dividen, namun kemungkinan besar 2023 ini akan membagikan dividen dari profit 2022, dengan forecast-nya 3,82%, atau dengan payout ratio-nya 50%, karena ini belum ada informasi apa-apa, ya, jadi mengikuti yang sebelumnya saja. Untuk seasonality, potensi naik nanti di bulan Juli dan Agustus. Ya, untuk Bandara Mologi, tadi terlihat sedang akumulasi, akumulasi dilakukan oleh investor asing yang secara kontinu, ya, sejak 2023. Kemudian 1 sampai, oh, sorry, ini belum ya, 1 sampai 7 Mei, ya, 1 sampai 7 Mei, ini juga tadi terlihat netral, ya, teman-teman. Ini belum diupdate, ya, sorry, ya. Ini netral, ya, teman-teman, ya. Ini saya update dulu, ya, 1 sampai 7 Mei, ya, ini saya lupa ngeupdate. Ini netral, teman-teman, ya, tadi terlihat netral. Untuk jangka panjangnya, tadi, kalau kita lihat di sini ada sedang yang distribusi, ya, lebih dominan yang distribusi, sorry, ini saya belum update, ya. Distribusi, teman-teman, ya. Yang distribusi adalah reksadana lokal dan asuransi lokal, ya. Kebetulan yang menampung adalah investor asing sebagian, dan sebagian adalah investor retail lokal. Oke, jadi saya ulangi, ya. Jadi April ke April, tadi sedang terjadi distribusi, reksadana dan asuransi sedang menjual, atau mengurangi barangnya ditampung oleh investor asing dan investor retail lokal. Kemudian 1 sampai 7 Mei, tadi terlihat netral, ya, jadi belum kelihatan ada akumulasi atau distribusi. Dan terakhir, technical tadi masih sama dengan video yang sebelumnya. Ini masih ranging aja di 1.780 ke 2.410. Oke, terakhir disclaimer, ya, teman-teman, ya. Jadi, analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi, ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham antam. Silahkan, teman-teman, tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum membeli atau menjual saham antam. Sampai di sini dulu. Mungkin analisa saham antam, semoga bisa bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.